Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel home cooking maufatan Di video kali ini maufatan mau berbagi resep ayam goreng penyet kemangi Nah mau tau cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya You simak videonya sampai habis Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya Terima kasih Oke langsung aja ke bahannya Pertama ada ayam yang sudah saya ungkep Kemudian ada 15 buah cabai Nah ini cabai setan ya Kemudian ada 2 siung bawang putih ukurannya agak besar ya bunda 2 buah jeruk limau Serta ada kemangi secukupnya Disini saya menggunakan 2 ikat kemangi Ini sudah saya cuci bersih Langkah pertama ini ayamnya kita goreng terlebih dahulu hingga mateng atau hingga garing Ini ayamnya sudah saya ungkep dan sudah empuk juga ya Lanjut kita bakal buat sambalnya ya Pertama siapkan ulekan dan kita masukkan bahan-bahannya Kemudian masukkan garam, penyedap Serta sedikit gula Jika tidak suka pakai penyedap teman-teman boleh diganti menggunakan kaldu jamur Nah ini kita ulek Oke kemudian saya masukkan kemanginya Ini sebagian terlebih dahulu Nah ini saya ulek juga Tetapi dengan menggunakan ulek kasar ya teman-teman ya Oke sekiranya sudah seperti ini Kita siramkan dengan minyak panas Secukupnya saja Dan kita aduk-aduk rata seperti ini Lanjut kita masukkan kembali Sisa kemangi tadi ya Nah ini kita aduk saja ya Setelah sekiranya tercampur rata Kemudian kita perasin jeruk limau Biar lebih segar Oke ini sudah selesai ya teman-teman ya Untuk sambalnya Nah ini kita aduk kembali Lanjut kita ambil ayam yang sudah kita goreng tadi Dan kita penyet-penyet ya Kita penyet-penyet Ini rasanya enak banget Nampol banget teman-teman Pedasnya itu benar-benar Hah banget ya pedasnya Ini saya ratakan Menggunakan spatula Nah jadinya seperti ini Cukup lauknya ini saja Tanpa ada lauk lagi Dan menggunakan nasi hangat ya Sebelumnya jangan lupa Like, subscribe Tekan tombol loncengnya Serta share sebanyak-banyaknya Agar tidak ketinggalan Dengan video-video home cooking berikutnya ya Oke teman-teman Ini saya pindahkan ke dalam piring Dan siap kita hidangkan ya Oke ini sudah selesai Terima kasih sudah menonton Semoga videonya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video berikutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali di video berikutnya ya